Pak Ustadz, sulit punya anak, kira-kira faktor-faktor apa Pak Ustadz yang bisa menyebabkan hal tersebut Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, memang sulit hamil, sulit mempunyai anak, itu memang momok bagi semua pengantem Momok istilahnya, kalau sudah 5 bulan itu belum hamil-hamil sudah pusing saja kepalanya Iya benar-benar Jadi, kita bagi saja kalau belum mendapatkan momongan dengan catatan Menurut catatan lab dokter, si suami normal, si istri normal, peranakannya normal, tidak ada masalah Rahim, tidak ada penebalan, kemudian tuba falopi, tidak ada penyempitan Kemudian, varium aman, tidak ada benjolan, tidak ada endometriosis atau kista Ya kan, seperti itu Kemudian, sel telur juga normal, biasa saja, tidak mengecil Ya, itu biasanya ada beberapa hal yang harus dikerjakan Satu, bahwa rasa sayangnya si istri kepada suami, rasa sayangnya istri kepada orang tua harus ditambahkan Lebih, lebih sayang, lebih hormat Ya, lebih sayang, lebih hormat Lebih, apa namanya Lebih menginginkan ceritanya, seperti itu Bukan cuek Lebih menginginkan Jadi, saya menginginkan orang tua saya Makanya, kalau tadi saya cerita Lebih, lebih hormat Atau lebih Sayang, atau lebih Apa, care namanya ya Peduli Peduli, maksud saya ya Lebih peduli lah dengan orang tuanya Dan juga dengan suami Lebih peduli istilahnya Rasa sayang itu, insya Allah akan memunculkan Sesuatu hal yang rasanya dulu itu cuek Kepada orang tua juga agak cuek Kalau enggak di ini ya, enggak jalan Kalau dibiarin ya, apalagi seperti ini cuek Nah, ini bisa saja Belum diizinkan oleh Allah Ta'ala Satu, jadi penghamat gitu Iya, itu Karena memang Allah itu mau menginginkan kepada orang tersebut Hormatilah orang tuamu Seperti itu, itu pelajaran dari Allah Ta'ala Tapi kadang-kadang orang itu enggak mau tahu, enggak sadar Ya, orang ya, bukan orang muslim saja Orang saja seperti itu Siapapun ya Siapapun Jadi dia cuek dengan orang tuanya Seperti itu Nah, kalau ada hambatan lain Umpamanya ada Sel telurnya mengecil Nah, ini Apa itu namanya ya Yang bahasa kerennya di kedokteran Saya enggak tahu namanya Tapi Biasanya si Istri ini Kalau sel telurnya mengecil Dia komunikasi dengan orang tuanya itu Kurang Tertutup Tertutup gitu bahasa? Dengan suami hormat Dengan suami hormat Orang tua itu Dia tidak Tidak cocok dengan salah satu orang tuanya Atau sering berantem Terlalu dari mulai kecil itu Dapat dari pasangan Suami istri Kecuali 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 khusus seperti Nabi Isa Maria Maupun Nabi Adam Nah, dari awal Saya simak Ustaz Fokus ke istri Kesalahan istri Ataupun Istri yang harus Merubah Ahlaknya Ada enggak Penyebab Penyebab Sulitnya Keturunan ini Didapat Suami Ada Seperti apa Vericoccal Jadi pembengkakan pada Maaf ya Pada Buah Zakar Itu juga Akan sulit Karena Sperma yang ada di daerah situ Akan mati Terus-berus Karena panas Vericoccal Jadi kalau Teman dokter itu Harus dioperasi Nah, persoalannya Setelah dioperasi Bisa apa enggak Nah, itu enggak tahu Tapi kalau Mau dioperasi Monggo silahkan Kalau saya ya Kemudian setelah dioperasi Baru nanti disempurnakan Dengan Vericoccal itu kan Marah yang disimpan Kepada orang tuanya Jadi si Si Suami ini Marah yang 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 disimpan Kepada orang tuanya Seperti itu Dominan ke Bapaknya Atau ibunya Sama aja Ayah sama ibu Sama aja Itu Vericoccal Tapi Biasanya prosentase Agak besar Di ayah Agak besar ya Tapi menurut saya Saya anggap sama aja Jadi Seperti itu Vericoccal Itu ya Kemudian Ada yang Spermanya itu Kalau sperma Encar aja Tidak ada persoalan Sperma yang agak Apa namanya Agak Beku Agak Apa namanya ya Agak liap Apa namanya Cairannya itu Agak solid gitu Agak solid Agak Kentel Kentel Itu juga Masalah Tapi kalau Encar sih Kayanya Tidak ada masalah Kalau memang Spermanya Bagus Istilahnya Ini ada Netizen nih Spermanya mati Itu sebabnya Kenapa tuh Ya itu mati Sejak dari Keluar dari pabrik Sperma mati Itu Biasanya Diawali Dari Rasa Menolaknya Dengan orang tua Tidak tahu Gimana caranya Umpamanya Begini nih Umpamanya Begini nih Umpamanya Haji J Umpamah kan Haji J Sudah punya istri Sudah punya anak Ini yang Umpamanya Burak-buraknya Haji J Itu Nikah Punya istri lah Belum punya anak Kemudian Dicek Spermanya Mati Nah Itu bisa saja Begini Menolak orang tua Itu Saya anggap Seperti ini Haji J Tanyain Sama orang tua Nolak gak Bingung Haji J Pasti Tapi Kalau ketemu Menolak Gini Biasanya Saya jelasin Nolak Seperti ini Umpamanya Haji J Itu Sejak kecil Tahu Ayahnya Tidak Menafkahi Ibunya Dan Haji J Dan Keluarganya Itu Nolak Biasanya Jadi Udah Nolak Ayahnya Dibilang Marah Enggak Tapi Benci Dendam Sama Ayahnya Itu Biasanya Mati Sperma Seperti Itu Jadi Sperma Mati Bisa Dari Situ Dari Pabriknya Bisa Dan Itu Agak Lebih Sulit Karena Dia Harus Memohon Ampunan Kepada Ayahnya Dan Juga Minta Ampun Kepada Allah Ta'ala Itu Harus Istiqomah Harus Continue Gitu Nah Yang Paling Sulit Itu Sebenarnya Adalah Salah Kepada Orang Tua Itu Lebih Sulit Sebenarnya Makanya Pada Saat Dia Ingin Punya Anak Kemudian Dia Punya Seperti Itu Dengan Orang Tua Menolak Istilahnya Benci Dendam Karena Tahu Denger Cita Ibunya Itu Diterlantarkan Sejak Haji C Kecil Memanya Padahal Masih Punya Adik-adik Tiga Memanya Jadi Bayi Itu Ditinggal Haji C Kan Ingat Jadi Dari Situ Memang Haji C Kelihatan Diem Tapi Disini Benci Sekali Sama Ayah Itu Namanya Menolak Orang Tua Itu Bisa Mati Spermen Bisa Mati Beneran Jadi Bukan Karena Kekurangan Gisin Enggak Itu Haknya Allah Kenapa Karena Pada Waktu Itu Haji C Menolak Ayah Sehingga Allah Berhak Untuk Mematikan Agar Haji C Bisa Cerita Wah Ini Kamu Itu Dulu Menolak Sama Salah Satu Orang Tuamu Jadi Ingat Diingat Kayaknya Apa Dengan Ayah Kenapa Ayah Ayah Saya Meninggalkan Ibu Saya Saya Kecil Nah Itu Bisa Itu Namanya Menolak Orang Tua Insya Allah Seperti Itu Jadi Tadi Kan Proses Dari Wanitanya Belum Laki Lakin Iya Iya Jadi Insya Allah Seperti Itu Jadi Itu Harus Dimohonkan Ampunan Kepada Allah Ta'ala Si Wanita Juga Sama Tadi Mereka Sel Telurnya Mengecil Dia Harus Perbaiki Hubungan Dengan Ibunya Khususnya Ibunya Ovarium Atau Sel Telur Itu Berhubungan Dengan Ibu Kalau Rahim Itu Berhubungan Dengan Ayah Kalau Rahim Itu Menebal Berarti Dia Dengan Ayah Agak Sering Ceret Walaupun Sebenarnya Kalau Anak Itu Kata-katanya Minta Perhatian Tapi Dia Bukan Minta Perhatian Memang Nyeret Nyeret Ayah Kalau Nyeret Ibunya Belum Nah Perempuan Nyeret Ibunya Ini Kalau Dititipi Oleh Allah Ta'ala Anak Berarti Besok Masalahnya Tidak Disitu Itu Besok Masalahnya Di Macem-macem Bisa Kanker Bisa Dengan Suaminya Itu Berantem Seperti Itu Jadi Dititipi Ujian Oleh Allah Ta'ala Itu Macem-macem Apalagi Mumpamanya Si anak Cewek Ini Sayang Sekali Sama Suaminya Ditunggu Nanti Masalah Biasanya Itu Seperti Itu Sesuatu Yang Berlebih Itu Bikin Masalah Biasanya Karena Yang Berlebih Itu Harusnya Kepada Allah Yang Berlebih Harus Pada Allah Yang Berlebih Harusnya Ibadah Kita Yang Berlebih Adalah Kalau Berlebih Kepada Dunia Entah Itu Istri Entah Suami Entah Itu Anak Nanti Ujiannya Lewat Situ Berlebih Dengan Harta Berbangka Bangka Nanti Ujiannya Lewat Situ Insyaallah Insyaallah Seperti Itu Jadi Harus Mohon Ampun Kepada Allah Meminta Maaf Kepada Orang Tua Kemudian Baru Hal Yang Lain Jadi Istilahnya Terus Kontinu Ada Kalau Memang Rahim Itu Urusan Dengan Bapak Minta Maaf Dengan Bapak Kalau Memang Ada Kiste Di Dekat Rahim Berarti Urusannya Dengan Bapak Menyimpan Marah Kiste Di Ovarium Berarti Menyimpan Marah Dengan Ibu Seperti Itu Kalau Di Saluran Tuba Falopi Menyempit Berarti Komunikasi Dengan Ibu Agak Tertutup Agak Tidak Apa Namanya Dia mencoba Untuk Tidak Nah Biasanya Kenapa Seperti Itu Biasanya Ini Anaknya Ini Sering Disalah Salah Sama Ibu Sehingga Akhirnya Dia nutup Komunikasinya Terkadang Ada Juga Dari Teman-teman Yang bertanya Di Facebook Di Grup Selaman Kolbu Stadan Ini Mereka Tidak Mau Ngomong Ibunya Terutama Karena Ibunya Sering Ngerumpi Ustaz Jadi Takut Gitu Nah Salah Juga Nggak Si Anak Ini Seperti Itu Ustaz Ya Sebenarnya Dilihat Kondisinya Dia Emosinya Agak Berat Atau Enggak Kalau Memang Dia Hanya Tidak Suka Insya Allah Enggak Tapi Kalau Dia Ibunya Ngerumpi Kemudian Dia Muncul Marah Ya Jangan Marah Itu Bermasalah Jadikan Marahnya Itu Dihilangkan Ganti Memberikan Nasehat Kalau Memang Ibunya Belum Mau Ya Yang Namanya Belum Dapat Didayah Kan Gimana Insya Allah Kalau Memang Sudah Dikerjakan Istiqamah Khusuk Pada Allah Ta'ala Mohon Ampunan Insya Allah Nanti Allah Menitipkan Memang Bayi Rahi Seperti Itu Nah Itu Hal-hal Tersebut Harus Diketahui Bahwa Melalui Ajaran Agama Islam Insya Allah Bisa Kalau Hanya Doa Saja Nah Kalau Doa Saja Itu Macem-macem Nanti Doa Minta Diberi Anak Minta Diberi Anak Itu Kan Memaksa Allah Jadi Kita Istilahnya Kurang Adab Jadi Kalau Memang Ada Kesalahan Yang Mohon Ampun Kemudian Baru Memohon Agar Diberi Keturunan Seperti Itu Jadi Mohon Ampun Dulu Jadi Ada Punya Adab Kalau Mohon Mohon Aja Minta 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 Itu Kan Jadi Dunia Tapi Kalau Kita Mohon Ampun Dulu Itu Jadi Akhirat Sehingga Pada Saat Kita Diberi Keturunan Kita Selalu Ingat Allah Bukan Membanggakan Anak Nanti Kalau Udah Lama Lama Dua Tahun Tiga Tahun Tidak Punya Keturunan Kemudian Dia Ngamelin Sesuatu Kemudian Dia Dikasih Oleh Allah Keturunan Dia Pasti Banggain Bacaan Itu Ini Bacain Ini Padahal Itu Yang Ngasih Allah Bukan Bacaan Itu Padahal Bacaan Itu Benar Benar Dilihat Itu Belum Tentu Itu Doa Kepada Allah Ta'ala Seperti Itu Jadi Harus Hati Hati Bapak Dijaga Hati Kita Jangan Sampai Kita Itu Bangga Dengan Bacaan Bangga Dengan Ini Bangga Dengan Biasa Saja Semuanya Itu Dari Allah Ta'ala Diberi Ngomongan Itu Dari Allah Ta'ala Kemudian Bagi Ibu-ibu Yang Kalau Hamil Selalu Keguguran Hamil Keguguran Keguguran Itu Dari Allah Diizinkan Untuk Gugur Bayinya Seperti Kenapa Pasti Ada Kesalahan Insya Allah Seperti Itu Gak Mungkin Kalau Gak Ada Salah Keguguran Kita Lihat Aja Kalau Kita Lihat Binatang Wild 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 Division Ee Singa Kan Jarang Sekali Singa Keguguran Wild Wild Beband Keguguran Kuda Jarang Sekali Keguguran Anaknya Lahir Di Lihat Langsung Berdiri Insya Allah Kalau Ada Teman Beriman Sedulur Beriman Yang Memang Ada Persoal Disitu Mohon Abul Lah Kepada Allah Ta'ala Cerita Cerita Dari Saya Itu Ada Pengalaman Saya saya yang yang ketemu dengan pasien Alhamdulillah diberi apa namanya yang diberi diizinkan oleh Allah Ta'ala terjadi terjadi itu maksudnya akhirnya tahmin lah jadi silahkan nanti dicoba mudah-mudahan Allah mengizinkan ya amin ya rabbal amin Wallahualam baik terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya hormat kepada orangtua para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang sulitnya untuk mendapatkan anak bagi sahabat atau sahabat beriman dimanapun berada yang memang mempunyai kasus seperti ini nah silahkan ini bisa dijadikan referensi ya bisa kita aplikasikan juga nanti mudah-mudahan Allah memberikan hidayah saya tung ramit diri mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video kami yang lain apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah